Artinya tidak ada intervensi jenderal bintang tujuh, Mas. Oh, tidak ada. Kalau bintang enam atau empat atau lima. Bintang satu. Jadi tidak ada, Mas. Tidak ada, tidak ada sama sekali. Jadi survei yang dirilis Kompas waktu itu, ya independen dan akurat sesuai dengan metodologi survei tadi. Yang mendanain PT KMN, Kompas Media Nusantara. Didanain oleh lembaga Kompas sendiri. Itu yang sampai sekarang kita bisa dikatakan independen di sana. Jadi tidak terpengaruhi tekanan siapapun. Ya, sahabat Kompas Kramedia, berjumpa lagi dengan Polantas, podcast lantai 17 dari Menara Kompas, Palmerah, Jakarta. Kita masih berbincang terkait dengan quick count dan survei. Tadi kita sudah bicara cukup panjang tentang quick count. Sekarang saatnya kita akan ngobrol-ngobrol tentang survei. Bersama kita masih ada general manager Lindbang Kompas, Mas Ignatius Kristanto. Dan kita akan melanjutkan terkait dengan survei kali ini, Mas. Jadi kalau kita mau menyegarkan ingatan tentang hasil survei terakhir Plipres 2024 oleh Lindbang Kompas adalah Desember 2023 ya, Mas. Itu garis besarnya hasilnya seperti apa, Mas? Untuk survei ya? Ya, survei. Survei, itu garis besarnya adalah Kita coba lihat dulu ya, Mas. Contohnya pasangan 01. Survei kita waktu itu dapat 16,7 persen. Kemudian pasangan 02 dapat 39,4 persen. Kemudian pasangan 03 itu dapat 15,4 persen. Di sana. Sisanya, Andi Sadir, sekitar 28 persen itu. Itu hasil yang dirilis pada Desember 2023, Mas. Iya, betul. Bentuknya survei. Survei. Iya. Nah, kalau kita cek lagi ke belakang, sebetulnya pada awal tahun 2023, apakah Lindbang Kompas juga mengelar survei? Setiap 3 bulan, kita melakukan survei terus untuk memantau perkembangan ini ya. Iya. Ketiga kandidat ini. Dari hasil survei yang dirilis oleh Lindbang Kompas Desember 2023 itu, artinya ada dinamika ya, Mas Kris. Iya. Dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya. Sebelumnya, iya. Misalnya katakanlah dari awal Januari 2023. Trendnya seperti apa, Mas, dari ketiga pasangan itu? Iya. Di awal-awal memang yang trendnya naik terus adalah Pak Ganjar. Iya. Gitu ya, Pak Ganjar. Kemudian di survei yang Agustus, itu mulai berimbang dengan Pak Prabowo. Pak Alis itu masih di bawah. Iya. Sekitar 16-an persen. Iya. Kemudian Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu berimbang di 25 persen lah. Begitulah. Di sana. Nah, ketika November, itu ada keputusan pasangan, yang dari, apa namanya, ketetapan KPU ya. Iya. Survei Desember itulah melunjak, berubah. Pak Ganjar turun, Pak Prabowo naik. terkait dengan pasangan ini faktornya. Iya. Jadi, kalau boleh kita simpulkan dari survei kompas itu, terlihat dinamikanya, Mas, ya. Iya. Pergerakan elektabilitas. Iya, betul. Dan data itu bisa ditangkap melalui survei. Iya, bisa. Gimana sih, Mas, kok bisa menangkap dinamika elektabilitas itu? Gimana caranya, metodenya, Mas? Kita dalam survei itu, kita selalu bertanya, pertanyaan sama, ya. Iya. Tetap itu konsisten. Ada tiga pertanyaan, yang dalam struktur questionernya, itu konsisten. Jadi, pertama adalah kita tanya, saat terbuka, siapa pilihan presiden Anda hari ini? Iya. Terbuka itu. Kalau pemilu dilakukan hari ini? Hari ini. Iya. Itu, mereka menjawab spontan. Gitu kan? Iya. Nah, lalu yang kedua adalah, kita sebutkan namanya, dari ketiga nama tokoh ini, siapa yang akan Anda pilih kalau pemilu dilakukan sekarang? Kan, itu kan? Pertanyaan ketiga adalah, aksi. kita kasih yang namanya gambar, kayak apa namanya, di KPI itulah. Iya. Kita coblosan. Gambar kutu ketiga tokoh ini, silahkan dipilih di coblos. lalu kita, si interviewernya nggak akan lihat itu. Biarkan dia di kamar, atau dimanapun lah. Biasanya responden itu, lalu kemudian dilipat, dimasukkan dalam amplop. Nah, amplop itulah yang di-cycle. Nah, kemudian dimasukkan ke kotak yang dibawa oleh interviewer. Nah, inilah yang amplopnya yang kita buka nanti. Nah, itu tiga pertanyaan standar itu ya, yang biasanya kita akan lihat di sana. Itu selalu ditanyakan dalam setiap survei. Setiap survei. Sehingga bisa ditandai itu pergerakannya. Pergerakannya bisa ditandai. Itu di sana. Misalkan kalau pertanyaan-pertanyaan biasanya adalah yang tidak jawab banyak sekali. Dia nggak akan terbuka ngomong itu. Tapi begitu dia aksi nyoblos, itu biasanya akan dilakukan. Sehingga kalau pertanyaan terbuka, undecided-nya tinggi. Tapi kalau nyoblos, undecided-nya rendah. Oke, begitu. Kalau di dalam quick count tadi, Mas Kris, kita datang ke TPS resmi. Sementara di dalam survei, itu kan lidbang memilih responden. Bagaimana cara lidbang memilih responden, Mas? Prinsipnya sama. Kita ambil, apa namanya, kalau karena di survei itu kita tidak mempunyai daftar nama orang, nah itu kekurangannya. idealnya kita harus memilih daftar nama orang. Nama orang, misalkan KTP gitu ya, ID gitu, seluruh Indonesia. Baru kemudian dari daftar nama seluruh orang Indonesia itu, kita masukkan ke sistem, ambil seribu orang. Seribu orang ini harus ditemui. Idealnya itu. Tapi karena itu tidak kita punyai, dan itu tidak mungkin, mungkin di sini agak sulit ya. Metodenya yang kedua adalah bertingkap. Kita pertama adalah memilih desa dulu. Dari 17.000 desa di Indonesia, kita pilih mana yang, misalkan kita pilih 300 desa. Dari 300 itu, kita pilih lagi masuk ke RT. Desa kan ada berapa RT itu? Nah dipilih lagi itu RT-nya. Oh ketemu, misalkan ada 18 RT. Ya kita pilih 2 RT misalkan. Secara acak. Dari RT itulah, kita pilih 4 orang. Kan gitu kan? 4 orang, responden. Jadi kita ketemu ke RT, kita minta daftar rumah tangga di RT itu. Nah kita lalu kemudian undi. Kita ambil random. Oh ketemu nama keluarga ini, 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 ini gitu kan? Nah keempat keluarga ini harus datangin. Kan gitu kan? Harus datangin. Misalkan salah satu itu tidak bisa berhalangan, atau besok waktunya. Kan kalau penduduk-penduduk desa itu agak susah ya. Kadang-kadang dia bertani sampai sore. Ya kita tungguin sampai sore. Gitu, sampai sore. Baru nanti wawancara sore. Oh bisanya malam. Ya malam hari gitu loh. Harus sampai dapat. Ya gitu. Itu metodenya kayak gitu. Ya. Bagaimana untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih, itu merepresentasikan populasi yang diinginkan? Nah, setelah nanti ada hasil, kan gitu kan? Kita cek apakah sampel kita itu representasi populasi penduduk Indonesia. Kita cek proporsinya. Misalkan ya, kita anggap laki-laki perempuan. Usia. Usia. Agama. Kemudian pendidikan. Pokoknya demografi dasar lah. Yang tidak berubah gitu ya. Itu. Kita cek apakah sama. Misalkan gini, penduduk Islam, beragama Islam, itu mungkin 80 sekian persen gitu ya. Nah, sampel yang kita ambil, apakah sama dengan itu? Atau mendekatin? Gitu kan? Oh ternyata sama. Oh ini representasi. Lalu kemudian pendidikan. Pendidikan Indonesia kelas dasar misalkan ya. Itu adalah sekian persen. Nah, sampel kita, kita cek. Oh sama ini. Nah, semua komponen itu, demografi itu, kalau itu mirip ya, tidak menyimpang dari jauh gitu ya, kita anggap valid nih. Kalau menyimpang, dibersihkan? Kalau menyimpang, kita bersihkan. Kita ulang ininya. Gitu. Itu yang, yang apa namanya, supaya representasinya ke populasi terjadi. Iya. Nah, setelah semua data terkumpul, apa yang dilakukan proses berikutnya, Mas? Selanjutnya adalah, lakukan coding. Coding itu artinya gini. Jawaban itu kan macem-macem ya, kalau pertanyaan terbuka ya. Ada ini, ada ini. Kita coding kelompokkan jawaban-jawaban yang mirip-mirip. Gitu kan. Mirip-mirip dari satu coding, gitu-gitu. Coding-coding yang lain, kemudian baru masuk ke alat analisis, software analisis lah. Gitu, sama. Nah, itu siap di analisis. Begitu. Terus kemudian dari analisis? Dari analisis, lalu hasilnya, kita diskusikan. Di tim? ya, tim peneliti ya. Oke. Terus juga, gimana nih, apa analisnya, lalu apa dari, makna dari ini, lalu mengapa ini terjadi, diskusi itulah. Baru, kemudian kita publikasikan setelah dari diskusi tim itu ya. Iya. Artinya, apa yang dikeluarkan oleh Libang Kompas terkait dengan survei-survei, yang murni dari data-data yang dikeluh di lapangan itu masih. Iya. Betul. Tidak ada yang digeser-geser, dimainkan, dan lain sebagainya. Tidak. kecuali gini, kalau survei untuk hanya sebatas survei publikasi, ya seperti itu. Kecuali survei itu dipakai untuk bagian dari konsultasi, konsultan. Pendalaman sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan. Atau alat untuk kampanye, lain lagi itu. Kan gitu kan. Kalau untuk alat kampanye, berarti kan untuk mengeri publik itu. Nah, disitulah survei akan diarahkan ke situ. Tapi sejauh ini, survei yang dilakukan di bank tidak mengarah ke alat kampanye. Tidak. Karena kan kita tidak berafliasi untuk kampanye. Iya. Ya, begitu. Kalau quick count tadi itu kan margin of error-nya sekitar 1% masih. Kalau survei? Tergantung jumlah responden yang kita ambil. Katakanlah tadi berapa? Seribu ya. Itu berapa? Sekitar 2-3%. 2,5% lah. Iya. Seperti itu. Dengan margin of error 2,5% itu, artinya tingkat kepercayaan kita pada hasil survei itu berapa? 99% kan. Kita ngambil kesama untuk dapat kepercayaan statistik ya. Iya. Tetap segitu angka kepercayaannya. Nah, margin of error 2,5% itu artinya apa sih Mas? Apakah bisa angkanya dikerek 2,5% ke bawah, ke atas atau bagaimana? Iya. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan hasilnya adalah setuju, itu setuju atau puas terhadap pemerintahan siapa gitu ya, itu sekitar 70%. Kalau margin errornya adalah 2%, berarti rentang faktanya di lapangan itu adalah 72,5% sampai ke bawah yaitu adalah 68,5%. Gitu kan? Iya. Itu. Eh, 67 ya? 67,5% ya? Gitu. Iya, artinya bisa di rentang di situ. Iya, di rentang di situ. Iya. Meskipun begitu, data dari survei tadi itu bisa tetap dipegang Mas ya? Bisa. Kalau kita ketat dengan metode tadi ya? Disiplin. Disiplin ya? Intinya yang di situ. Dan itu terbukti dari survei yang dilakukan Kompas selama ini cukup bisa menggambarkan dinamika elektabilitas tadi Mas ya? Betul. Selama ini kita memprediksi, ya sebenarnya survei itu kan tidak untuk memprediksi ya? Karena dia potret saat itu ya? Menangkap momen itu. Momen itu ya? Dia ada masa kandaluar saya masih. Iya, begitu kan? Karena perubahan di luar kan cepat sekali. Tapi kalau kita asumsikan tidak ada perubahan di luar atau perubahannya itu minim ya. Itu bisa untuk prediksi itu. Dalam satu, dua bulan ke depan atau tiga bulan misalkan kan di situ. Ada temuan menarik pada survei yang dirilis Kompas Desember 2023 yaitu angka pemilih bimbang yang mencapai 28,7 persen Mas ya? Iya, iya. Itu sebetulnya menggambarkan apa Mas? Itu menggambarkan terjadinya perubahan di tingkat pemilih yang sebelumnya Pak Jokowi itu kan cenderung untuk mengendorse Pak Kanjar. Iya. Kan gitu kan? Iya. Semua asosinya ke sana itu. Sehingga tinggi itu. Iya. Kan gitu kan? Tiba-tiba dalam waktu November Agustus November ya November kan berubah itu. Iya. Nah perubahan di pertengah November kita potret di Desember dalam waktu setengah bulan itu ya. Masakan pada bingung. Oh jadi kaget Mas. Kaget. Sehingga tidak tahu mau memilih yang mana. Milih mana. Kok gini gitu loh. Gitu kan. Iya. Kok gini. Nah disitulah bingung. Dia bimbang. Lalu ragu-ragu. Mana nih gitu loh. Itu yang terpoter waktu itu ya. Iya. Itu lewat pertanyaan kita tidak melakukan intervensi. Dan itu kan. Artinya pertanyaan terbuka tadi. Jadi yang 28,7 itu apa jawabannya Mas? Tidak tahu atau ragu atau bagaimana? Tidak tahu ada yang ragu-ragu ada yang tidak mau jawab. Gitu. Iya. Kita kelompokan itu menjadi bimbang lah istilahnya. Iya. Begitu. Nah ada hal menarik Mas. Waktu rilis survei Libang Kompas akhir Desember 2023 yaitu sebagian publik dan mungkin juga tim sukses atau politisi atau partai politik tiba-tiba menyangkal. Dan kemudian menyerang balik terhadap survei Libang Kompas bahkan kemudian ada muncul wah ini survei Libang Kompas dipengaruhi oleh Jenderal Bintang 7 gitu ya. Bagaimana respon Mas Chris? Iya. Kita lihat aja kredibilitas Lintang ya dalam menyerangkan survei selama ini. Nah karena hasilnya adalah mengecewakan mungkin dari sebagian ya disitulah muncul yang namanya mengecewakan kelompok tertentu. Kelompok tertentu. Iya. Tentu akan karena kan dampaknya luar biasa. Sehingga mereka lalu meragukan. Itu wajar. Kita udah mengalami dulu-dulu seperti itu. Bahkan pada waktu saat 2019 juga sama. Tekanan juga sama. 2015 juga pernah. Begitu. Ada DKI juga pernah. Jadi kita udah terbiasa itu. Artinya tidak ada intervensi Jenderal Bintang 7 Mas? Tidak ada. Kalau Bintang 6 atau 4 atau 5. Bintang 1. Jadi tidak ada Mas ya? Tidak ada. Jadi survei yang dirilis Kompas waktu itu independen dan akurat sesuai dengan metodologi survei tadi. Kan hasilnya mirip. Dengan hasil WICON yang sekarang. Berarti kan tidak ada intervensi itu. Itu. Iya. Tetapi kemudian ada yang menyangkai bahwa survei itu didanai oleh lembaga tertentu. Sebetulnya bagaimana Mas? Luibang Kompas siapa yang mendanai survei Kompas? Yang mendanai PT KMN Kompas Media Nusantara. Didanai oleh lembaga Kompas sendiri? Lembaga Kompas sendiri. Itu yang sampai sekarang kita bisa dikatakan independen di sana. Jadi tidak terpengaruh di tekanan siapapun. di situ. Itu yang sisi independen yang kita pegang sampai sekarang. Begitu. Karena didanai sendiri. Boleh tahu nggak sih Mas berapa anggaran untuk survei itu? Anggaran satu survei itu bisa 1M. Untuk survei seluruh nasional itu bisa 1M. Tapi tergantung dari kondisi di lapangan. Begitu kan. Kalau mau ideal itu ya segitu. Kalau mau jumlahnya kita kurangi itu bisa berkurang. Jadi tergantung jumlah sampel respondennya. Artinya kalau sampelnya sekitar 1M. Sekitar 1M. Iya. Berarti Kompas cukup punya modal masih untuk mengeluarkan itu? Iya. Karena kalau nggak itu kan udah lama kita lakukan. Begitu ya. Jadi dengan segitu kita konsisten lakukan. Begitu. 3 bulan setiap 3 bulan jadi setahun kan bisa lihat anggarannya sendiri lah. Survei-survei yang dilakukan Kompas itu kan tadi ada pergerakan elektabilitas mas ya. Dari awal tahun 2023 sampai kemudian Desember 2023 dan kemudian dicek lagi oleh Kwi Kaun. Sebetulnya dinamika elektabilitas paslon Capres-Cawapres itu dipengaruhi oleh apa saja sih Mas? Satu oleh tokoh pendukungnya kan gitu kan. Kalau berubah seperti yang saya bilang tadi. Iya. Tokoh yang jadi idola masyarakat atau apa itu berubah dukungan. Itu kan berubah. Iya. Yang kedua adalah ada sentimen berita negatif. Itu pasti yang menerpa salah satu tokoh yang itu pasti akan mempengaruhi juga. Iya. Begitu di sana. Hal-hal seperti itu sih. Jadi faktor-faktor eksternal ya. Atau tiba-tiba tokoh ini terkena kasus apa itu. Nah itu bisa dia turun. Begitu. Oke. Lebih mengurucut lagi pertanyaannya. Kenapa dari survei-survei tadi itu terdeteksi bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran itu pada akhirnya naik dan kemudian memenangkan pemilu versi Kwi Khan. Pak Prabowo kuncinya gini. Pak Prabowo itu kan sebenarnya ketika pemilu 2019 itu kan 46 ya. Iya. Nah. Itu separuh pemilihnya itu kan ke Pak Anies sebenarnya. Separuh pemilihnya lagi itu kan nempel di beliau. Loyal. Loyal ya. di situ gambaran matematikanya kayak gitu. Nah kemudian pemilih yang lain sekitar 54 persen itu kan dipunyai oleh Pak Jokowi. Kan gitu. Nah kalau faktor Pak Jokowi ini itu sebelumnya kan melekat pada diri Pak Ganjar. Sehingga populasi dia kan melebih Pak Prabowo. Nah karena Pak Jokowi berpindah dukungan ke Pak Prabowo Apalagi ada Mas Kibran di situ kan diasosiasikan oleh Kibran di sana Mas Kibran itu akhirnya sebagian besar dari pemilih Pak Jokowi pindah ke situ. Nah belakangan itu arus migrasi itu semakin deras ketika ada sebuah tekanan terhadap Pak Jokowi. Jadi semakin tekanannya tinggi terhadap semakin Pak Jokowi diserang semakin arus perpindahan semakin kencang. Kenapa begitu Mas? Karena ini pemilih ini kan pemilihnya Pak Jokowi begitu kan Pak Jokowi populer karena tekanan dari dulu kan isu PKI isu ijasa isu macem-macem tambah populer itulah salah satu karakteristik Pak Jokowi di sana dalam ini mendapat simpati malahan begitu jadi kayak terjalini dan kemudian publik jatuh cinta gitu ya Mas? Jatuh cinta Pak Jokowi populer karena itu itulah yang masih berlagu sampai sekarang begitu ditekan terus dia akan tambah populer di sana nah pertanyaan lain Mas kan semua partai politik dan termasuk tim sukses ya masing-masing capres-capres itu kan membaca survei bahkan mereka juga mungkin memiliki survei-survei internal kenapa mereka masih terkaget-kaget dengan hasil yang quick-on yang terakhir itu Mas? Satu adalah terkaget-kaget ini apakah semua sudah mendapatkan informasi analisis yang benar kalau tim mereka di internal biasanya kan kalau konsultan internal pasti kan selalu akan menyampaikan hal-hal yang baik nah disitulah biasnya kan disitu atau yang kedua adalah dia tidak mendapatkan informasi informasi yang dari internal itu mungkin tertutup hanya dipunyai oleh tertentu saja yang bisa ngakses sementara yang lain tidak misalkan nah inilah yang terjadi ini hanya dugaan saya saja begitu saya menduga semua partai politik dan tim sukses memahami tentang survei dan memegang data-data itu saya yakin itu pertanyaan terakhir Mas terkait dengan survei ini kan Pak Jokowi menjadi faktor penting ya dalam penjelasan dalam pemilu kali ini dalam pemilu kali ini ketika Pak Jokowi menjadi faktor penting kenapa justru Maslon nomor tiga Pak Ganjar dan Pak Mahfud kok cenderung malah menyerang Jokowi nah ini yang lagi-lagi ya kita tidak tahu tim di belakangnya kepentingannya apa kita tidak tahu strategi apa yang dipakai strategi itu bisa meleset bisa juga tepat gitu kan kita tidak tahu disitu yang jelas kalau kita memahami dari hasil survei dan ini itu kelihatan sekali dinamikanya itu begitu ada tekanan ke Pak Jokowi jadi kali ini kita harus memadukan antara data survei dengan data monitoring media sosial kita lakukan itu tekanan itu terjadi jadi gini untuk menjelaskan hasil survei kenapa kok ini tinggi ya kita memakai data media sosial trennya oh ini ada tekanan sentimen negatif tinggi pada Pak Jokowi tapi hasil surveinya kok gini nah disitulah kita padukan kita tahu oh begitu ada tekanan tinggi ini naik itu penjelasan dari situ jadi tidak cukup dengan data survei disana begitu apa bisa dibilang salah memahami data salah analisis atau bagaimana mas? bisa juga seperti itu banyak dugaan apa namanya kita tidak tahu di dapurnya di belakang itu bisa juga salah memahami bisa juga apa namanya juga mungkin bagian dari strategi atau strateginya tidak tepat atau apa kita tidak tahu di belakang itu hanya dugaan dugaan itu ya mas Chris terima kasih banyak kita sudah ngobrol-ngobrol tentang survei kita akan lanjut ngobrol lagi pada segmen berikutnya tentang Litbang Kompas sejak kapan Litbang Kompas memulai survei dan lain sebagainya masih tentu saja bersama Mas Chris General Manager Litbang Kompas mari kita tetap mengikuti Polantas Podcast Lantai 17 di Youtube Kompas Gramedia Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax